Oke, sekarang ini saya berada di sebuah tinggal laut ya, pantai yang ada di Cirebon. Ini pantai utara ya, pantai utara Pulau Jawa gitu lah. Ya masih perbatasan ya antara Kabupaten Cirebon sama Kota Cirebon gitu lah. Entah ini masuknya ke Pegambiran kali ya? Maksudnya perbatasan nilai Pegambiran sama Mundu. Gak tau juga, gak tau jelas. Jadi disini saya ada di pinggir pantai, kotor banget tuh. Pinggirannya banyak sampah kayak gitu. Jadi disini tuh ada sebuah kuburan ya, kuburan keramat lah. Jadi dulunya, ya nanti saya ceritain lah di depan kuburannya gitu lah. Sambil jalan aja ya saya cerita ya, kalau disini ada kuburan keramat gitu loh, di pinggir pantai. Dulu, kuburan itu semacam kuburan bekas dukun ya, dukun paranormal yang terkenal zaman dulu. Jadi, dulu pernah tinggalin di sana, di rumah itu. Yang sekarang jadi tempat produksi ikan asin ya, ikan gesek gitu. Oke, saya sedang menuju ke kuburannya. Nah, kuburannya itu ada semacam fotonya gitu loh. Nanti kita lihat bareng-bareng ya, saya sambil jalan ke sana gitu. Menuju ke kuburan makam Tante Lena namanya ya. Jadi, Tante Lena itu dulunya itu ya, semacam paranormal lah yang terkenal gitu. Tapi saya informasinya cuman gak banyak sih, gak tau jaman-jamannya kapan gitu. Jadi di kuburnya disini tuh, tadinya rumahnya disana ya, yang bangunan-bangunan terbengkalnya gitu tuh. Sekarang jadi tempat produksi ikan asin ya. Ya, kalau sempetnya nanti bisa vlog malam disini ya. Kira-kira disini serem gak nih kira-kira. Ini pinggir pantai, pinggir laut ya. Oke, sepi banget, gak ada orang sama sekali ya. Apalagi malam ya. Sudah mulai pada ancur tuh bangunannya. Ini jam setengah 6 sore ya, menjelang maghrib. Saya coba review sorenya ya, sebelum gelap gitu. Aduh, kleset. Ini jalannya kayak gini nih. Karena kalau naik nih ya, kalau air lautnya lagi naik, ya airnya sampai kesini masalahnya. Saya ngomongnya keblibet gini ya, karena mungkin saya ketakutan duluan kayaknya sih. Langgunanya tuh jadi sepi nih. Ini jarang ada orang yang kesini. Gak tau nih kalau habis maghrib atau habis sisa, kira-kira airnya naik gak nih. Becek kayak gitu udah bekas kendaraan motor. Tadi saya sempet jatuh disini waktu kesini naik motornya tuh. Elamnya sampai kotor gitu. Ya, jadi dulunya Tante Lena itu paranormal yang terkenal. Nah, itu tuh kuburannya. Kayaknya terjaga ya. Belum kerabat dulu. Tadi saya dari sana ya. Sana gitu. Dan kesana keluar ya. Nanti kesana itu bisa ke jalan raya gitu loh. Di antara perbatasan mundu sama pegambiran. Oke, saya menuju ke makamnya ya. Ke makam Tante Lena. Jadi, kayak gitu. Informasi saya gak banyak ya. Yang saya tahu itu malam Tante Lena itu dulunya bekas paranormal dukun, dukun terkenal waktu jaman dulu. Dan sekarang dikuburnya disini. Karena rumahnya tadi disana tuh. Yang sekarang jadi produksi kanasin ya. Oke, saya ke sana ya. Saya ngomongnya kebeliput kayak gini ya. Tapi sayang digembok ya gak bisa masuk ya. Dikubur di... Dikubur di... Loh, dikembok tuh. Dikubur di sini. Loh. Di pinggir pantai. Loh. Cina ya. Ini ada berapa nih? Empat kuburan gitu ya. Itu suaminya juga katanya kubur di sini. Anaknya juga gitu. Itu kayak orang Cina tuh. Ada fotonya ya. Tapi sayang saya gak bisa masuk ya. Ke gembok gitu. Dulu juga tahun-tahun kemarin juga pernah kesini saya. Tapi gak kayak gini keadaannya. Ini makam Tante Lena ya. Dulunya bekas paranormal yang terkenal. Dan disana mungkin suaminya atau... Ya suaminya sih katanya kubur di sini juga. Terus anaknya tuh yang kecil mungkin ya. Ada empat. Berarti empat kuburan di dalam. Ini. Di kuburan ini. Ya. Kira-kira malam.